Selamat datang di channel Wilayah Tutorial, berikut ini saya bagikan kepada Anda cara menonaktifkan kontrol center ketika layar terkunci atau pusat kontrol ketika layar terkunci di HP iPhone Jadi kontrol center ini atau pusat kontrol di iPhone bisa kita akses dengan cara seret layar seperti ini ya teman-teman dari pojok kanan atas ke bawah, maka akan muncul beberapa menu seperti wifi, mode pesawat dan lain sebagainya Nah disini juga bisa kita akses ya ketika layar terkunci di iPhone-nya Nah seperti ini misalkan disini kan layar terkunci ya, kalau kita seret layar seperti ini kan dimintai kode sandi atau face ID jika telah diaktifkan tapi ini tetap bisa ya diakses untuk kontrol center atau pusat kontrol teman-teman Caranya ya tinggal kalian seret aja layarnya dari pojok kanan atas ini ke bawah, nah seperti ini masih bisa diakses Nah disini bagaimana caranya agar ketika layar terkunci di iPhone kita itu untuk kontrol center atau pusat kontrol tidak bisa diakses atau tidak bisa ditampilkan kecuali layar kunci dibuka Oke disini langsung aja ke tutorialnya Nah langkah yang pertama kalian bisa masuk di pengaturan pada iPhone seperti ini Kemudian setelah masuk di pengaturan kalian cari yang namanya face ID ya teman-teman dan kode sandi Nah ini ada teman-teman face ID dan kode sandi kita bisa langsung ketuk Sorry saya klik Nah kemudian silahkan masukkan sandi yang sudah kalian gunakan untuk membuka kunci layar iPhone Anda Kalau saya disini 1 sebanyak 4 kali Nah selanjutnya kita geser ke bawah Disini kita bisa lihat disini ada yang namanya pusat kontrol ya Jadi kita bisa langsung non aktifkan aja untuk pusat kontrol ini seperti ini Kemudian jika sudah di non aktifkan kita bisa lakukan uji coba ya Kita bisa kembali ke layar utama Kemudian kita coba kunci layar ponsel iPhone nya seperti ini Kemudian ketika terkunci Nah seperti ini itu tidak bisa ya untuk diakses Control center atau pusat kontrol Nah kalau kita seret seperti ini dia tidak bisa menampilkan Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara menyembunyikan Atau menon aktifkan akses pusat kontrol ketika layar iPhone terkunci Nah mungkin itu saja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih